Dalam dunia memancing, juran adalah salah satu alat bantu sederhana yang sangat mempengaruhi kenyamanan memancing Namun dibalik kesederhanaannya, terdapat keanekaragaman yang tak terbatas dalam jenis-jenis juran yang tersedia Keanekaragamanya pun juga tersusun dari berbagai bahan yang disatukan hingga menjadi sebuah kesatuan juran yang utuh Mulai dari plank mentah, ringkait, motif benang, hingga gagang juran yang terkadang dipandang sebelah mata Dan dalam video kali ini, kita akan berbudugakan juran favorit kebong pancing, yaitu bambu cendani Halo teman-teman, hari ini akhirnya paket kita datang Ini paket panjang ini, bentar Nah ini dia, ini isinya juran, dua juran Kita langsung buka aja, kita lihat Nih, isinya apa ini Nah ini juran expo u wiko stick Ini juran yang tadi barusan kita buka Ini juran casting ya Peruntukannya memang buat casting Dan tertera disini dia Disini tertera line testnya 20-40 lb Kalau 20-40 lb itu buat mancing kolaman itu mungkin udah ke spek lele ya Spek lele bawal sih Spek mungkin lele bawal ya Kalau bawal mungkin bawal harian juga bisa Nah tapi juran ini terbilang cukup empuk Kalau buat ombrosi masih masuk ya buat ikan mas Dia meskipun 20-40 lb Tapi karakternya itu mentul atau cukup kenyal ya Memang kadang-kadang itu beberapa juran agak beda ya Meskipun dia tertulisnya 20-40 lb Tapi diampuk kayak gini Ada juga kalau kayak liken itu yang casting ya Yang casting itu 8-17 lb Tapi dia jauh lebih keras dari juran ini Nah lagi keunikannya dari juran expo u ini Kalau juran itu kan rata-rata biasanya Antara one piece atau panjang utuh gini gak bisa dilepas Ada lagi yang two piece bisa disambung tengah Dicopot itu Atau enggak ada juga kayak teleskopik Kayak TG itu yang bisa dimasukin Nah kalau juran ini tuh Dia mirip teleskopik Cuman dia masuknya cuman sekian Ini cuman bisa segini Ini mungkin cuman sekitar 40-an cm masuknya Kalau disini tuh tertulisnya dia Ada tulisan kayak gini Ini namanya blank through handle Jadi dia bisa masuk Tapi cuman sekian Kalau juran kayak gini itu Kalau di pasaran kita memang belum pernah lihat ya Mungkin kalau saya sendiri baru pernah lihat ini pertama kali Entah mungkin karena kurang efisien atau gimana Meskipun dimasukin kayak gini Tetep cukup panjang ya Ini masih sekitar 200-an cm Maka dari itu sekarang udah jarang Yang model-model kayak gini Karena ini juga keluarannya Kelihatannya keluaran cukup lama Nah ini kelihatan kan disini ada kalender 2008 Seharusnya sih Rilisnya sebelum 2008 ya Paling nanti kita ambil dari atas itu sekitar 90 cm Terus ini contoh juran yang udah jadi Ini udah sering kita pakai sih Mungkin kalau nguntin baru beberapa video ya Cuman ini mungkin udah sekitar 2-3 bulan yang lalu kita bikinnya Dan kita menurut kita ini enak banget Makanya tadi kita beli 2 lagi yang utuh Ini juga nanti sama Kita ambil sekian Kira-kira segini dari atas Terus habis ini kita mau cari bambunya aja Siapa tau dapet yang bagus Sekalian lihat-lihat bambu yang lain Lagi-lagi kita ke Jogja Ketemuannya Mbak Hasung Buat cari-cari bambu cendani Dan kita sekali-kali naik KRL Karena banyak banget dari temen-temen yang tanya Bang bisa beli juran gak bang? Bang bisa pesen juran gak bang? Kali ini kita coba cari-cari bahan bambu cendani Yang cukup murah tapi dengan kualitas yang bagus Yang kalau dirakit sih nanti juran jadinya mungkin sekitar Harga 400 atau 500an udah siap pakai Dan semoga kita juga dapat bambu yang cocok Buat juran eksplu yang tadi Sesaat setelah kita tiba di stasiun Tugu Kita langsung jalan keluar Dan kita juga mampir beli minum di sekitar stasiun Ya, berkasih Sesudah kita beli minum Saatnya kita kembali melansutkan perjalanan kita Dari stasiun Tugu Kita jalan aja Soalnya rumahnya Mbak Hasung itu gak terlalu jauh Kita masuk gang-gang kayak gini Kalau nyari bambu kayak gini sih Sebenernya lebih enak kalau kita udah punya atasannya ya Kayak kita kan mau nyarinya buat XPU Likostik Kita udah tau kayak gimana karakter jurnanya itu Baru nanti kita cari bambunya Jadi kalau kita cari bambu dulu sih bisa aja Cuman ya harus udah cukup paham sama bambunya Lebih enaknya lagi kalau kita bawa atasannya sebenernya Kalau masuk KRL kan gak boleh maksimalnya kalau nggak salah 90 cm apa ya 120 cm Kalau bawa itu sih gak bisa masuk Dulu kita pernah bawa pesutan Beberapa kali itu padahal panjangnya 160 cm itu kita maksa masuk Waktu sampai Jogja mau balik ke Solonya itu Ya itu baru ketahan jurnanya Ya kalau ketahan gitu sih mau gak mau ya titip temen di Jogja Terus kita ambil kalau ke Jogja selanjutnya Makanya kita jarang naik KRL kalau waktu monten ke Jogja Sebenernya enak pakai KRL Gak capek gak panas Singkat cerita kita pun udah sampai di tempat kediaman Bahasung Dan sekarang kita coba cari-cari bambu jendani yang menarik Semoga perbunduan kali ini menghasilkan bambu-bambu yang bagus Nah ini Ini ada bambu stang turut Terus yang ini kelihatannya masuk kategori stang 1 tapi gak murni ya Ini gripnya bagus loh ini Nah ini kita coba lihat yang sana Kita udah lihat-lihat sedikit tadi Ini ada yang bagus lagi nih Stang 2 murni Gripnya juga rapi bagus Ada lagi ini non-stang atau yang biasa kita nyebutnya buntut sapi Buntut sapi ini kita lumayan punya banyak ya di rumah Ada lagi nih buntut sapi lagi Buntut sapi besar Kalau ukuran segini sih udah masuknya spek lele atau bawel ya Bambunya bagus Gripnya juga rapi banget ini Tapi sayangnya ini retak jadi resikonya patah kalau dipakai Keliatannya banyak yang belum tau ya Kalau bambu itu tua atau enggaknya itu bukan ditentukan dari warnanya Meskipun yang sampai warnanya hampir hitam kayak gini ini belum tentu tua ya Belum Kalau warna itu cuma dari masalah ngerendamnya Semakin lama ngerendamnya itu akan semakin hitam kayak gini Tapi ya juga enggak nentuin itu bakal tua atau enggaknya Di bagian sini kelihatan kan ini mentul kalau di teko kayak gini Ya memang semua bambu ada mentulnya Cuma kalau bambunya kurang tua itu Dia lebih mentul dari bambu yang lainnya Resiko patahnya lebih tinggi Jadi kalau misalkan diameternya sama dengan yang tua Yang muda ini pasti lebih melengkung Lebih empuk Lebih empuk ya Nah suaranya Nah dari suaranya juga kedengeran kan Coba yang tua Ini Kuning tapi tua Kalau tua itu yang pasti biasanya suaranya lebih nyaring ya Lebih kering suaranya Coba tadi yang kurang tua mana tadi Nah kedengeran kan perbedaannya Singkat cerita lagi Kita udah dapet beberapa kandidat bambu yang menarik Ada non-stang atau buntut sapi Ada juga bambu stang 2 Ada stang 1 juga Yang bisa dibilang salah satu bambu yang paling banyak diminati di pasaran saat ini Dan akhirnya kita bungkus sekitar 13 atau 15an bambu Buat teman-teman yang punya bambu cendani seperti ini Sebaiknya secara berkala harus dioles dengan minyak ya Oles aja dengan minyak goreng Tujuannya supaya menjaga bambunya tetap memiliki warna yang bagus Dan juga supaya bambunya gak diserang sama jamur Pemprosesan bambu disini pun semuanya pakai jelantah Jadinya kita juga harus kasih minyak secara berkala Sebagai maintenance Untuk menghindari hal-hal yang tadi Total ini berapa bambu ya kita membawa ini Total 13 Sekitar 13-an ya Kita langsung balik ke stasiun Yogyakarta Stasiun Tugu Soalnya Jam berapa ini Sekarang Sekarang jam 12.45 Cerita ini jam 13.05 ya Nampet Kita langsung mau balik ke Solo Sampai Solo ya setengah 3 Setengah 3 terus Sampai rumah lah Sampai rumah ya setengah 3 Setengah 3 terus lanjut mana Lalu mana Nggak usah lanjut Ya ada waktu nanti kita mungkin main ke Olala ya Olala Manut Nggak usah basa-basi Kita langsung lanjut aja Mancing di kolam pemancingan Olala Tepatnya ini katu nggak salah di daerah Sukoharjo ya Sudah bisa dipastikan kita bakal pakai umpannya Umpan pelet raci bumbung Apalagi kalau disini tuh Umpan yang diperbolehkan cuma pelet Dan ongol-ongol atau kanji ya Mancing disini mulainya memang agak sore Tepatnya sore menuju malam Sekitar jam 5 Kalau nggak salah Jadinya mungkin di video ini terlihat cukup gelap ya Kita startnya pakai tackle spinning dulu Karena katanya kalau jam awalan gini Ikannya makannya di tengah dekat dengan kincir Nanti begitu udah masuk C3 atau C4 Kita coba geser ikannya ke pinggir kolam Karena jarak limparnya yang jauh Dan juga cahaya penerangan di bagian tengah itu cukup rendah Maka dari itu kita pakai pelampung yang lumayan besar Dengan fosfor Supaya lebih mudah terlihat di mata Oh iya, BTW kita disini main gentian Satu lapak buat berdua ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman, beginilah hasil perburuan bambu yang dilanjut dengan mancing ikan mas Kita tadi berhasil naik sekitar 10 ekor ikan Dan lumayanlah untuk perjualan pertama kita di kolam ini Udah termasuk rata-rata hasil yang lumayan sih Buat yang mau coba peletasi bumbum, langsung rasain sendiri Ordernya di Shopee dan rasa daging bong pancing Cukup harga 15 ribuan aja, udah dapet 500 gram Buat yang pengen beli curan bambu cendani di kita Tungguin aja, segera ya nanti akan kita post di Youtube post Atau mungkin di sosial media lainnya Atau juga kemungkinan nanti bakal ada di Shopee Oke teman-teman, mungkin segini dulu Kita ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya Dadah